Terima kasih Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Nabi Nung Nabi Allah Ratusan tahun Usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Sampai suatu Saat kita Panjir Dimana-mana Tak kena lelah Semua yang ada Termasuk Anak istrinya Dan minum Dan pengikutnya Semua Naik berkeran Selamat Dari bahaya Karena iman Pada Tuhannya Tak minum Nabi Nung Nabi Allah Ratusan tahun Usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Tak minum Nabi Allah Ratusan tahun Tuhannya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Sampai suatu Sampai suatu Selamat pada Tuhannya Selamat Dari bahaya Karena iman Pada Tuhannya Terima kasih Ya Allah Keterlaluan mereka Allah lah yang menciptakan Dan memberikan mereka Rizki Mengapa mereka Menyembah Dan meminta pada Patung yang mereka Buat sendiri Nuh bersedih Atas apa yang telah Dilakukan kaumnya Kemudian Allah mengutus Nuh Untuk memberi Peringatan kepada kaumnya Sebelum datang Azab yang pedih Wahai suasan Pemberi Rizki Berilah kami Rizki yang banyak Turunkanlah Hujan Untuk kami Wahai Saudara-saudaraku Mengapa Kalian menyembah Dan meminta Kepada patung Bagaimana mungkin Kalian menyembah Dan meminta Kepada sesuatu Yang dibuat Oleh tangan Kalian sendiri Yang kami Lakukan Adalah apa yang Dilakukan orang tua kami Kami tidak ada Urusan denganmu Wahai Nuh Ya Apa urusanmu Sehingga kamu Melarang kami Melakukan hal ini Allah mengutusku Untuk memberi Peringatan kepada kalian Sembahlah Allah Dialah yang Maha pemberi Pengasih dan Penyayang Sejagapan orang miskin Sejagapan orang miskin Sepertimu Diangkat Allah Menjadi utusannya Dia ingin Membohongi kita Dia pikir Kalau kita ini Orang-orang yang Bodoh Allah murka Dengan apa Yang mereka lakukan Oleh karena itu Allah Mengajak mereka Dengan kemarau Yang panjang Sumur-sumur Berkering ke rontang Tanaman dan Hewan ternak pun Mati kekeringan Sementara itu Semakin hari Simpanan makanan Mereka pun Semakin menipis Bagaimana ini Hujan belum Turun-turun juga Jangankan Mengharapkan panen Satupun tanaman kita Tidak ada Yang bertahan hidup Benar Simpanan makananku Sudah hampir habis Mungkin doa kita Kepada Suah Yagud dan Nasar kurang Kalau begitu Ayo kita terus Meminta kepadanya Agar segera Diturunkan hujan Wahai kaumku Kenapa kalian Menganggap patung-patung Itu dapat memberikan Sesuatu Bukankah untuk Berdiri saja Patung-patung itu Butuh bantuan kalian Wahai Nuh Sekali lagi Jangan ceramahi kami Dulu pun orang tua kami Selalu meminta Kepada mereka Dan mereka pun Hidup aman dan makmur Kau yang membawa sial Kalau Tuhanmu Bisa memberi Kenapa kau Tetap miskin Ayo Kita pergi Tinggalkan saja dia Berikan kami hujan Berikan kami hujan Mengapa kalian menyembah Sesuatu Yang tidak bisa memberikan Apapun kepada kalian Siapa bilang Yang kami sembah Tidak bisa memberikan Kami sesuatu Iya Tuhan suam memberikan kami hujan Tuhan Yagud Memberikan kami makanan Tidak kaumku Allah lah yang menciptakan Kalian dan memberi Kalian rizki Allah juga menciptakan Langit, bumi, dan matahari Dia maha kuasa Lagi maha pemberi Hai Nuh Kenapa Kami harus percaya padamu Sedangkan kau Dan pengikutmu saja Orang-orang yang miskin Hentikan omong kosong ini Kami bosan Wahai saudaraku Bertobatlah Nisjaya Allah akan Ngampuni dosa kalian Berhentilah segera Dari kesesatan ini Jangan sampai Kemurkan Allah Semakin besar Pergilah kau Jangan ganggu kami Kurus dirimu sendiri Demikianlah yang dilakukan Oleh Nuh siang dan malam Tidak henti-hentinya Terus mengajak kaumnya tersebut Untuk kembali menyembah Allah Namun Sebanyak itu pula penolakan Hinaan Dan cacian yang ia terima Sampai akhirnya Allah pun menyampaikan Kepada Nabi Nuh Bahwa tidak akan ada lagi Dari kaumnya Yang akan beriman Kepada Allah Dan mengikuti ajakannya Kecuali orang-orang Yang telah bersamanya Selama ini Namun demikian Nabi Nuh masih terus mencoba Seraya berharap Semoga masih ada Di antara kaumnya Yang sadar Dan meninggalkan Kesesatannya Beri kami hujan Ya Berilah kami harta yang banyak Berilah kami rezeki Berilah kami hujan Baik kaumku Dengarkanlah perkataanku Sembahlah Allah saja Dan janganlah kalian Menyukutukannya Dengan apapun juga Berikan kami hujan Berikan kami rezeki Wahai Nuh Utusan Allah Bukankah Allah Sudah menyampaikan Kepadamu Bahwa tidak ada lagi Di antara mereka Yang akan beriman Benar Wahai utusan Allah Sungguh engkau Telah bersabar selama ini Bukankah sudah 950 tahun Kita mengajak mereka Untuk kembali Menyembah Allah Tapi mereka tetap Saja menolak Bahkan di antara mereka Ada anakmu Yang engkau cintai Sudah cukup Usaha kita Biar Allah saja Yang memutuskan Setiap urusan mereka Biarkan saja Wahai suwa Wahai suwa Wahai suwa Wahai nasir Berilah kami hujan Berilah kami rezeki Benar apa yang kalian Katakan saudaraku Tapi aku masih Tetap berharap Ada di antara mereka Yang mau kembali Beri Terutama keluarga Wahai nasir Berilah kami hujan Sungguh Nuh Memiliki kesabaran Yang luar biasa Aku belum pernah Bertemu orang Sesabar dia Ya Sudah beratus tahun Dia berdakwah Namun hanya sedikit Sekali yang mau beriman Ya Yang dia dapatkan Cuma cacian dan hinaan Hai kaumku Ingatlah Bahwa yang patut Kalian sembah Dan mintakan pertolongan Hanyalah Allah Bertobatlah Dan takutlah Pada azab Allah Tiada yang dapat Menolong kalian Kecuali Allah Wahai ayah Sudahlah Kalau ayah Tidak ingin melakukan Apa yang kami lakukan Sebaiknya tinggalkan saja kami Pergilah Bertobatlah anakku Ikutlah bersamaku Sebelum Allah Menurunkan azabnya Sungguh aku Mencintaimu Anakku Wahai ayah Sesungguhnya Ayah selalu saja Bicara tentang ini Sudah Hentikan ayah Ya Hentikanlah Kami susah dan menderita Seperti ini Semua karena Ulahmu Jika kamu benar Seorang utusan Allah Maka datangkanlah azab Yang kau ancamkan Kepada kami itu Ya Coba kau buktikan Ancamanmu itu Wahai pembohong besar Ya Cepat buktikan Cepat buktikan Ayo Bukti kemana kami Ya Allah Sungguh kau telah saksikan Orang-orang yang Mendustakan Dan rosul Ya Allah Janganlah kau biarkan Seorangpun Di antara orang-orang kafir itu Tinggal di atas bumi Sesungguhnya Jika kau biarkan Walau satu Di antara mereka Nisjaya mereka Menyesatkan Hamba-hamba Yang lain Dan mereka Tidak akan melahirkan Kecuali Anak-anak yang selalu Berbuat dosa Kepada Ya Allah Tuhanku Ampunilah Aku Ibu bapakku Orang yang beriman Laki-laki Dan perempuan Dan janganlah kau tambahkan Bagi orang-orang yang Zolim Kecuali kebinasaan Ya Allah Telah aku seru mereka Selang dan malam Namun hanya Sekelilingkir Dari mereka yang Mendengarkanku Sebatas inilah Kemampuanku Ya Allah Aku kembalikan Segala ursan ini Padamu Untuk apa Kita diminta Berkumpul disini Oleh Nabi Nuh Entahlah Sepertinya ada Hal yang sangat penting Wahai saudaraku Yang beriman Kepada Allah Sesungguhnya Allah Telah menyampaikan Berita Kepada Tak lama lagi Allah akan menurunkan Azabnya Kepada orang-orang Kafir Dan Allah ingin Menyelamatkan Orang-orang yang beriman Oleh karena itu Allah memerintahkan kita Untuk segera Membuat perahu Azab apakah Yang akan Allah turunkan Wahai Nabi Allah Mungkinkah Azab yang akan turun itu Adalah banjir yang besar Ayo cepat Ayo cepat Nabi Nuh Nabi Allah Ratusan tahun Usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Sampai suatu Saat tiba Banjir Dimana-mana Tergelam Semua yang ada Termasuk Anak istrinya Dan Benung Dan Pak ikutnya Semua Naik Berkerat Selamat Dari bahaya Karena iman Pada Tuhannya Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Allah Ratusan tahun Usianya Berdakwah Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Berdakwah Nabi Nuh Nabi Allah Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Sampai Sampai suatu Saat tiba Banjir Dimana-mana Tergelam Semua yang ada Termasuk Anak istrinya Nabi Nuh Dan Pengikutnya Semua Naik Berkerat Selamat Dari bahaya Karena iman Pada Tuhannya Selamat Dari bahaya Karena iman Pada Tuhannya Desak Pray correct Dari bahaya Dari bahaya Pada Tuhannya Sab mina